20 tahun yang lalu Nelson Mandela dibebaskan setelah hampir 3 dekade di penjara karena menentang pemerintahan apartheid. Afrika Selatan mengulang kembali sejarah dengan merayakan transisi negara berubah menjadi demokrasi. Mandela yang berusia 91 tahun tidak hadir pada perayaan di penjara Drakkenstein dekat Kipton, tempat terakhir dia ditahan dari masa 27 tahun penjara. Bendera dari Kongres Nasional Afrika juga dilambaikan oleh pahlawan seperjuangan yang dulu juga turut dalam acara di tahun 1990. Cyril Ramaphosa, senior dari Serikat Pekerja Tambang dan pejabat ANC mengatakan perjuangan Mandela telah membebaskan Afrika Selatan. Kami sangat bangga Nelson Mandela telah memimpin kami keluar dari penjara ini, membawa kami menjadi negara bebas. Mandela mengabdikan hidupnya untuk memerangi dominasi kulit putih dan kata-katanya memberi inspirasi generasi-generasi berikutnya. Kita terus melangkah menuju kebebasan dan keadilan. Rakyat Afrika Selatan ingat hari bersejarah itu. Saya benar-benar ingat waktu itu saya di sini dan melihat Mandela berteriak, Amandla! Saat itu saya sangat bersemangat setelah menanti selama 27 tahun penjara. Itu sangat jelas teringat. Saya melihatnya di TV. Hal itu sangat indah. Mandela masuk dalam buku sejarah sebagai orang kulit hitam pertama yang memimpin Afrika Selatan dan berhasil mempersatukan negara yang terpecah belah ini tanpa pertumpahan darah. Dia telah meletakkan dasar demokrasi yang kuat, walaupun 20 tahun ke depan masih ada tantangan, seperti isu persamaan, kemiskinan, dan pengangguran di negara tersebut.